Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahijazahumullahu khairah Alhamdulillahijazahumullahu khairah Para saudara jamaah Para wali murid Generus Ngetal, Kelombok Ngetal Kesempatan kali ini Saya selaku KPM Ngetal Mensosialisasikan Program Kegiatan belajar mengajar Dari Capirawit sampai Remaja yang insyaallah akan Kita mulai Bulan depan Jadi mohon nama solehnya Untuk mengikuti video ini Dari awal sampai akhir Biar informasinya tersampaikan dengan Maksimal Oke yang pertama Jadi Bapak Ibu Yang pertama Capirawit Program kami yaitu Salah satunya ini Laporan sholat wajib 5 waktu Ini diterapkan pada Anak kelas 1 Sampai dengan kelas 6 Jadi untuk memberi pelajaran Mengontrol Sholatnya Jadi pengenalan sholat Dan Bisa kita kontrol sholatnya Yaitu pengisiannya Bisa lihat di keterangan Di sini ada keterangan Jadi ini praktiknya Bisa dilakukan Di rumah Jadi kalau Cara pengisiannya Silahkan lihat di keterangan Di atas ya Untuk menyingkat waktu Bisa praktiknya Bisa seperti ini Ini di Tempel Atau di Di sini Atau di depan Atau di kamar Atau di ruang Keluarga Nanti cara pengisiannya Setelah sholat bisa diisi Nah setelah diisi Setiap Mengaji Setiap mengaji Itu di bawah Di bawah Dan di Koreksi oleh Gurunya Nanti kalau Genap sudah Satu bulan Genap Satu bulan Bisa di kontrol Di sini Di evaluasi Dan ditanda tangani Oleh guru Dan orang tua Dan KI kelompok Jadi setiap Satu bulan Sekali bisa Melihat hasilnya Itu nomor satu Dan yang nomor dua Ini Laporan Dan monitoring Cabirawet Ngetahal Atau istilahnya Lembaran Penghubung Siapa Jadi jumlah pertemuan Dalam satu bulan Hadir berapa kali Alfa berapa kali Izin Sakit Dan seterusnya Dan perkembangan Dalam belajar Ini bisa dilihat Membaca Al-Quran Dan tilawatinya Seperti apa Perkembangannya Dan Seperti ini Memaknai Dan menerangkan Al-Quran Bagi yang Kelasnya Memaknai Dan menerangkan Al-Quran Dan Al-Khatis Dan informasi guru Seperti ini Jadi Informasi guru Nanti diisi oleh Gurunya Jadi setiap murid Bisa Bisa Tahu Kelemahan Dan kelebihan Dan apa yang Harus Dilakukan Jadi perkembangannya Seperti apa Nanti di guru Menulis Di informasi Dari guru Dan orang tua Menanggapi Jadi Satu bulan terakhir Ini perkembangannya Seperti apa Kalau baik Tanggapan orang tua Itu bagaimana Kalau Kurang baik Tanggapan orang tua Itu bagaimana Dan disini Satu bulan sekali Nanti di Kirim Ke Masing-masing Orang tua Jadi di Amplopi Dan dikirim Ke orang tua Dan ini Kalau sudah Dicek Dicek Dilihat Nanti Di awal bulan Amal sulih Dikembalikan Ke gurunya Seperti itu Nah praktiknya Seperti itu Nah Jadi istilahnya Orang tua Itu Mengontrol Kami Kami Memudahkan Memudahkan Orang tua Mengontrol Anak-anaknya Perkembangan Anak-anaknya Lewat Laporan ini Jadi perkembangan Dalam satu bulan terakhir Itu seperti apa Jadi orang tua Bisa Lihat langsung Data statistiknya Atau datanya Seperti ini Jadi Dimudahkan Dan Laporan Monitoring Mudah-mudih Dari pra Sampai remaja Seperti biasa Bagi orang tua Yang sudah memiliki Anak pra Dan remaja Nanti Setiap satu bulan Sekali Dikirimi Data seperti ini Perkembangan Anak dalam satu bulan Jumlah pertemuannya Hadir Al-apa Perkembangannya Membaca Al-Quran Memanai Dan seterusnya Ini sama dengan Yang capirawit Nah Pra Dan remaja Dan Ini kami Membuat Kartu prestasi Bacaan Al-Quran Genurus Ketal Satu minggu Sekali Ngaji Tarutil Bacaan Al-Quran Tajwid Dan Lain-lain Dan nanti Hasilnya Hasilnya Nah ini Total nilai Dari Satu bulan Pertemuan Itu Hasilnya Seperti apa Nilai A nya Berapa B nya Berapa C nya Berapa Nanti Kesimpulannya Ada Di Banyak A nya Berarti Bagus B Baik C Kurang D Nanti Perlu Perlu Diat Lagi Untuk Belajarnya Nanti Diisi Di Laporan Monitoring Mudah 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 Untuk Bacaan Al-Quran Baik Sekali Baik Atau Cukup Kurang Dan Seterusnya Dan Ini Juga Dikirim Satu Bulan Sekali Ke Wali Murid Wali Murid Bisa Melihat Perkembangan Anaknya Dalam Satu Bulan Terakhir Insyaallah Demikian Dia Yang Melancarkan Program Dari Pengurus Alhamdulillah Jazakum Loh Hera Moga Allah Paring Tambah Ningkat Kompak Lancar Dan Barokah Akhir Kau Lihat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh